Penolakan tersebut dilakukan di gedung atap aspirasi Surabaya dengan membentangkan sepanduk bergambar foto Rizik Sihab. Mereka juga menolak segala bentuk radikalisme, intoleransi, dan tokoh agama yang melakukan provokasi umat. Dalam aksi ini juga dilakukan deklarasi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa untuk menghindari perpecahan berlatar belakang isu sara. Menurut kami, menurut aliansi Cinta NKRI, harapan saya jangan dululah ditunda karena situasi masih COVID, masih pandemi, sehingga menurut saya jangan dulu. Kalau memang beliau tetap memaksa, ya kita akan melakukan pengadangan. Sementara itu langkah aparat TNI dan Polri mencopoti Baliho dan Spanduk bergambar Rizik Sihab mendapat dukungan dari tokoh Kiai Nahdlatul Ulama Kiai Haji Nuril Arifin. Pengasuh pondok pesantren Soko Tunggal Semarang itu menyebut bila pencopotan Spanduk dan Baliho bergambar Rizik merupakan penindakan tegas sebagai peringatan terhadap sosok dan kelompok yang selama ini kerap menyuarakan revolusi, maka intoleransi, bahkan penghinaan. Baliho, Baliho dan Spanduk itu sudah mengarah kepada revolusi, ajakan revolusi, ajakan pemberontak, ajakan makar, dan pembentukan publik opini bahwa pemerintah yang sekarang ini salah, lebih jauh dari itu bahkan dianggap sebagai andainya Cina, andainya asing, andainya pakai akar. Nuril berharap pemerintah harus tegas dan tidak gamang dalam memubarkan front pembela Islam, organisasi yang dibentuk dan dipimpin Rizik Sihab. Tim Liputan, CNN Indonesia.